Intro Ya halo Sobat Medkom, kembali lagi di Newsmaker Medkom.id Masih bersama saya Indra Molana Kali ini kita akan berbicara tentang tol langit Nah apa itu tol langit kan? Pemerintahan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin memang menargetkan Pemerataan akses telekomunikasi dan informasi Di seluruh pelosok negeri di tanah air ini Untuk mewujudkan hal itu Pemerintah membangun tol langit alias palaparing Di sejumlah daerah yang dikenal dengan 3T Apa itu 3T? 3T itu adalah wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal Nah salah satu titik yang menjadi target adalah Sabah Bagaimana pemenuhan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Di Sabang langsung saja kita berbincang dengan Dia Anugrah Febriansa Atau yang kerap dipanggil dengan Pak Odi Yang merupakan Direktur Layanan Telekomunikasi Dan Informasi untuk Badan Usaha Bakti Selamat pagi Pak Odi Selamat pagi Pak Indra Salam sehat Salam sehat selalu untuk kita semua Ini gak lagi di wilayah 3T ini ya Baru pulang Pak Lagi stand by Jakarta Baik Kemudian ada Mbak Niwayan Prima Tim eksperisi Sabang Metro TV Mbak Prima selamat pagi Selamat pagi Mas Indra Oke baik kita mulai ya Bincang-bincangnya mungkin ke Pak Odi terlebih dahulu Bisa menjelaskan Bagaimana sih sebenarnya penyediaan infrastruktur teknologi Komunikasi, informasi Untuk menjawab semangat Menjangkau yang tak terjangkau Khususnya di wilayah Sabang ini Seperti apa kira-kira Pak Odi? Baik Jadi memang sebagaimana disampaikan Mas Indra tadi Inisiatif pembangunan tol langit ini Adalah satu upaya pemerintah Dalam membuka akses dan jaringan telekomunikasi Di daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi Atau yang sering kita kenal dengan daerah 3T tadi Terluar, terdepan, dan tertinggal Nah kenapa dipilih 3T? Karena secara komersial Memang daerah yang karakteristiknya 3T ini Belum dirasakan Menarik untuk digelar Penyelenggara telekomunikasi Dan menyediakan layanan di sana Sehingga dirasa perlu Strategi khusus dari pemerintah Untuk memberikan fasilitas Kepada penyelenggara telekomunikasi Agar dalam melayani masyarakat di sana Tidak memerlukan investasi yang terlalu besar Jadi ini sifatnya sebagai trigger Mas Indra Catatan tadi yang belum terlalu menarik itu Maksudnya seperti apa? Belum menarik untuk apa itu Pak Odi? Ya Jadi Salah satu parameter yang paling mudah Daton yang dilihat Itu adalah Jumlah penduduknya Mas Indra Jadi kalau suatu daerah jumlah penduduknya sedikit Maka potensi demand Atau market yang tersedia di sana Juga kecil Biasanya penyelenggara telekomunikasi Punya ukuran tertentu Terhadap jumlah penduduk Terus yang kedua adalah Tantangan geografis Kalau wilayahnya itu berbukit-bukit Bergunung-gunung Pulau terluar Maka mereka membutuhkan Kos untuk teknologi yang lebih besar Sehingga Nilai jual Jasanya dibandingkan dengan nilai investasi Maka tidak akan terlalu Jadi dua parameter itu Yang biasanya kita jadikan acuan Oke ini yang dimaksud belum menarik Ini bagi pihak swasta Sehingga kemudian Pemerintah berinisiatif di situ Nah sejauh ini Mungkin bisa dibagi Untuk wilayah Sabang sendiri Penyediaan infrastruktur untuk itu Sudah sejauh apa Misalnya untuk Sabang Salah satu wilayah 3T Jadi memang di Sabang Kami punya beberapa inisiatif Yang menjadi bagian dari program Petang Langit Di antaranya adalah Penyediaan BTS Seluler Mikro Nah penyediaan BTS ini Dalam rangka memberikan Layanan telekomunikasi selular Di daerah Sabang Wilayah tertentu Yang belum mendapatkan sinyal sebelumnya Sama sekali itu sebelumnya Gak ada sinyal sama sekali ya Sama sekali blank spot Blank spot oke Betul Ada area tertentu yang blank spot Itu di seluruh Sabang Atau ada areal-areal tertentu Di Sabang saja Di areal tertentu saja Mas Indra Oke Jadi kalau di Pulau Sabang Yang padat penduduk Kami yakini Penyelenggara telekomunikasi Sudah masuk Secara komersial Sudah masuk Tapi ternyata Ada area tertentu Di Pulau Sabang Yang penduduknya sedikit Itu belum mendapatkan sinyal Atau masih ada blank spot Oke Nah disitulah kami hadir Elaborasi dengan penyelenggara telekomunikasi Jadi tetap yang menyediakan layanan Jasanya penyelenggara telekomunikasi Tapi kami Melalui program tolangit ini Memfasilitasi mereka Terhadap beberapa fasilitas Kalau bisa disederhanakan Apakah ini artinya Sudah tidak ada lagi Wilayah blank spot di Sabang? Sejauh yang kami Dapatkan informasinya Saat ini sudah terpenuhi Namun Seiring dengan Perkembangan Mobilisasi penduduk Kita tetap membuka Kesempatan bagi pemerintah daerah Untuk memberikan masukan Oke Ya Baik Nah mungkin sekarang kita Ke Mbak Prima Yang melakukan ekspedisi Di Sabang Beberapa waktu terakhir ini Mbak Prima mungkin boleh cerita Itu berapa lama ekspedisinya Dilakukan oleh tim Metro TV Saat itu Oke Waktu itu kita ekspedisinya itu Di 12 hari sih Tanggal 16 sampai sekitar 27 Oktober Oke Oke baru-baru ini berarti ya Iya baru Nah mungkin bisa Mungkin bisa diceritain Apa Apakah kemudian Apa yang disampaikan Pak Odi Tadi itu Bahwa ada Upaya dari Bakti Ominfo Berinisiatif Men-support ya Untuk penyelenggara Penyedia Jasa layanan telekomunikasi Dan informasi Cukup membantu Dan sudah berdampak Pada masyarakat Di sana Begitu Oke Oke Tadi Nyambung yang disandakan Pak Odi Itu Betul Jadi di kota Sabangnya sendiri Itu sinyalnya sih Bagus ya Kalau di kota Sabangnya Cuman di daerah-daerah tertentu Itu waktu itu Kita sempat ke Kilometer 0 Itu ada salah satu Rumah 001 Jadi rumah paling barat Indonesia Oh iya Itu Istilahnya rumah 001 ya Iya 001 Jadi rumah paling barat Indonesia Di kilometer 0 ya Iya betul Itu Kalau untuk sinyal Apa ya Provider itu Gak ada Tapi mereka makanya itu Kayak wifi gitu Wifi dari? Dari Providernya itu Dari Ada provider tertentu berarti? Iya Wifi Tapi kalau untuk jaringan paket Itu gak ada Oh oke Gitu Jadi Ya itu Untuk sinyal TV pun Itu gak ada Parabola pun gak nyampe Disitu Seperti itu Jadi emang Untuk Itu kan daerahnya tinggi ya Kilometer 0 itu tinggi Jadi daerah-daerah Disitu Itu Agak susah Sinyalnya Tapi untuk daerah Pariwisata yang lain Kayak kita waktu itu ke Iboh Itu daerah pariwisata juga Itu aman sih Kalau sampai ke kota Itu aman Nah kalau Kalau penggunaan Internet sendiri Atau jaringan itu Di Sabang itu Kemarin kita Ngangkat beberapa Topik Untuk liputan Ekspedisi ini Oke Jadi Jadi itu ada di bidang Pertanian Itu Pemanfaatan Apa Daring ini Untuk Penyuluhan Kepada petani kakau Waktu itu Itu sangat Apa ya Sangat Bermanfaat sih Kalau disitu Kemudian ada Anak-anak mudanya sih Yang anak-anak muda Sabang yang sangat Kreatif sih Membuat konten-konten Yang mereka upload sendiri Ke media sosial Itu akhir-akhir ini Atau sebenarnya Mereka sudah lama Tapi memang Karena kesulitan Apa namanya Akses informasi Dan telekomunikasi Sehingga terhambat Kalau dari Anak-anak milenial Ini sendiri sih Yang Yang jadi Narasumber kami itu Memulai untuk Konten ini itu Di sekitar Tahun 2017 Di sekitar Tahun 2017 Ada yang jadi Tour Guide Dan followersnya Lumayan banyak Di Instagram Jadi mereka Apa Target Pasarnya sendiri itu Malah lebih banyak Ke Wisatawan luar negeri Yang deket ya Kayak Singapura Malaysia Thailand Kayak gitu sih Jadi Mereka Memanfaatkan itu Di Sabang itu sendiri Ada banyak sih Termasuk juga Pendidikan Nah yang lucu itu Kemaren Yang menarik ya Bukan yang lucu Yang menarik itu Karena Apa Karena Semua sekolah itu Daring Di Sabang Itu Sebenarnya Yang 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 menarik itu Internet lancar Tapi Tidak semua Siswa Khususnya SD Atau SMP Itu punya gadget Jadi Para penguda Sabang ini Membuka Sebuah Rumah Untuk Mengajarkan Sekolah Daring Jadi Ada namanya Salah satunya Itu Nadia Jadi dia Memfasilitasi Anak-anaknya Sudah belajar Di rumah Saya Saya akan Kasih Apa HP Atau semacamnya Untuk Mereka Daring Seperti itu Oke Itu internet Lancar Karena memang Akhir-akhir ini Dengan Kehadiran Bakti itu Sehingga Yang Masyarakat Yang sebelumnya Karena memang Tidak ada Akses internet Sehingga Merasa tidak perlu Ada gadget Begitu mungkin ya Atau bagaimana Sebenarnya Oke Kalau itu sih Rata-rata Yang kami Tanyakan itu Mereka aktif Penggunaan Media sosial Internet itu Di tahun 2017 2016 Itu sih Mungkin Ya itu Tiga tahun terakhir Ini lah ya Tiga tahun terakhir Salah satu faktornya Mungkin Tidak merasa penting Menggunakan internet Jadi Tidak punya gadget Seperti itu sih Mungkin ya Cuman Yang kita temukan sih Seperti itu sih Pun petani-petani Ini juga sekarang Karena Harus sekolah Daring Dengan Penyuluhan Iklim dari BMKG Itu juga Menggunakan Fasilitas internet Nah berarti Sangat membantu Sekali ya Betul Nah mungkin Satu persatu Terlebih dahulu Saya ingin tanya Ke Pak Odi ya Kalau tadi kan Memang Sabang ini Kan potensi Apa namanya Pariwisatanya Luar biasa Salah satu Lokasi yang menjadi Perhatian Dalam konteks Pariwisata Di tanah air kita Ini adalah Wilayah Sabang Nah Peran Seperti Telekomunikasi Dan informasi Ini apakah memang Juga ditujukan Untuk Mendongkrak Pariwisata yang ada Potensi pariwisata yang ada Di Sabang ini Pak Odi Ya Memang Selain BTS Kami juga Menyediakan Program Yang merupakan Bagian dari Tolangit adalah Penyediaan Akses internet Tadi disampaikan oleh Mbak Prima Ada Sebelas Lokasi Di Sabang Yang kami sediakan Fasilitas Akses internetnya Akses internet ini Bentuk fisiknya Adalah Seperti Akses point Wi-Fi Yang ditempatkan Di public area Di antaranya Adalah di sekolahan Kemudian Di puskesmas Atau di pustu Kemudian ada di Public area lainnya Walaupun dengan Bandwidth yang Terbatas Karena mayoritas Menggunakan Visat Untuk mengejar Keterjangkauan Teknologi Namun Kami harap Ini bisa sebagai Satu bentuk trigger Baik itu Untuk fasilitas Kesehatan Pendidikan Ataupun Pariwisata Yang tadi Mas Indra Sampaikan Jadi Konsektor Pariwisata Itu juga Menjadi Bagian dari Konsen kami Elaborasi Dengan Kementerian Pariwisata Elaborasinya Seperti apa Yang kalau boleh Masyarakat Tahu Yang dilakukan Sedang dilakukan Oleh Kominfo Dengan Kementerian Pariwisata Terutama Untuk berbicara Soal Sabang Ini Baik Jadi Satu bentuk Elaborasinya Adalah Dalam Menempatkan Fasilitas Akses Internet Ini Kami Sangat Memperhatikan Usulan Dari Kementerian Lembaga Terkait Jadi Kalau Yang BTS Ini Mayoritas Diusulkan Dari Pemerintah Kabupaten Karena Pemerintah Kabupaten Yang paling Paham Di mana Ada yang Blank Spot Kemudian Kalau Akses Internet Di bidang Pariwisata Kami Mendapatkan Usulan Dari Kementerian Pariwisata Titik-titik Pariwisata Mana Yang Membutuhkan Koneksi Akses Internet Upaya Mendukung Atau Mendongkrak Ketersediaan Fasilitas Di Pariwisata Tersebut Ada Berapa Titik Yang Pernah Diajukan Oleh Kemen Parekraf Misalnya Yang Membutuhkan Support Dari Kominfo Terkait Dengan Mendongkrak Pariwisata Terutama Di Sabang Ya Pak Baudia Ya Yang Saya Ingat Khususnya Ada Sebelas Lokasi Memang Di Antaranya Itu Kami Cek Secara Pasti Lokasi Mana Yang Masuk Dalam Kategori Pariwisata Namun Kalau kita Melihat Konsen Dari Kementerian Pariwisata Parekraf Destinasi Super Prioritas Selain Yang Kita Diskusikan Hari ini Juga Menjadi Bagian DRI Konsen Kami Di Bakti Kementerian Kominfo 11 Titik Ini Salah Satu Di Sabang 11 Titik Di Sabang Saja Betul 11 Titik Dari Total 567 Lokasi Yang Kami Sepediakan Di Aceh Oke Dari 570 Yang Di Aceh Padahal Di Sabang Itu 11 Titik Yang Membutuhkan Support Kominfo Betul Kami Sudah Hadir Di 11 Titik Sudah Hadir Semuanya Sudah Nah Sekarang Coba Saya Mbak Prima Dengan Sudah Hadir Di 11 Titik Ini Memang Sudah Tertangkap Ada Perubahan Perubahan Atau Mungkin Ada Cerita Masyarakat Yang Yang Juga Ingin Disampaikan Oleh Mbak Prima Mungkin Ketika Mbak Prima Melakukan Ekspedisi Sudah Ada Pernyataan Itu Iya Si Kebetulan Kemarin Kita Ke Puskesmas Salah Satu Puskesmas Di Sabang Di Ibo Itu Sempat Mengobrol Juga Dengan Dokter Di Situ Dia Menyebutkan Seperti Itu Dengan Adanya Jaringan Yang Merata Ini Mereka Penginputan Data Pasien Lebih Mudah Jadi Dulu Itu Sangat Manual Jadi Kalau Untuk Rujukan Pasien Dari Puskesmas Terutama Di Daerah Kecil Di Ibo Ini Termasuk Yang Jauh Dari Kota Susah Untuk Rujukan Ke Rumah Sakit Umum Yang Ada Di Sabang Di Kota Sabang Jadi Data Itu Sudah Terekam Sudah Ada Dan Bisa Langsung Di Akses Di Rumah Sakit Pusat Yang Di Kota Sabang Jadi Lebih Mudah Mengakses Itu Karena Di Semua YV Itu Dan Tenaga Medis Juga Bisa Menginput Data Pasien Dengan Mudah Jadi Penanganan Pasien Juga Lebih Lebih Gampang Kalau Misalnya Dari Nah Cerita Cerita Ini Yang Sepertinya Kita Dengar Jadi Membawa Dampak Perubahan Salah Satunya Di Puskesmas Mereka Sudah Bisa Secara Online Mengimput Data Pasien Dan Mungkin Ini Akan Menjadi Lebih Baik Lagi Dalam Konteks Penanganan Atau Melayani Pasien Ada Lagi Cerita Lain Selain Puskesmas Misalnya Di Bidang Yang Lain Misalnya Kebetulan Kita Kemarin Ada Kesehatan Puskesmas Terus Ada Pendidikan Nah Pendidikan Gimana Pendidikan Ceritanya Itu Tadi Karena Belajarnya Daring Semua Kemudian Sebenarnya Itu Saya Bilang Tadi Jadi Akses Internet Sudah Merata Tapi Tidak Semua Siswa Punya Gadget Seperti Itu Jadi Mereka Mengumpul Satu Titik Yang Yang Difasilitasi Oleh Gadget Itu Untuk Internet Rata Rata Merata Sekarang Ini Sudah Mulai Merata Begitu Tetapi Menjadi Ada PR Lagi Soal Gadget Ini Soal Yang Lain Lagi Berarti Soal Gadget Terutama Di Bidang Penyuluhan Pertanian Tadi Seperti Itu Cuman PR Lagi Stabil Dari Jaringan Itu Sendiri Internet Sudah Ada Jaringan Sudah Ada Cuman Koneksinya Mungkin Kadang-kadang Bagaimana Itu Yang Perlu Kita Lakukan Apa Yang Yang Perlu Menjadi Menjadi Perhatian Lebih Diperbaiki Begitu Ya Betul Dan Di Kota Sabang Sendiri Itu Ada Banyak Taman Taman Digital Maksudnya Taman Taman Area Publik Yang Fasilitasi Wifi Gratis Untuk Anak Anak Muda Sabang Itu Sudah Sudah Banyak Di Kota Sabang Sendiri Oke Pak Odi Mungkin Bisa Diceritakan Juga Kendala Kendala Seperti Yang Diceritakan Oleh Bukan Kendala Artinya PR Selanjutnya Kali Yang Diceritakan Oleh Mbak Prima Tadi Apakah Ini Menjadi Concern Dari Bakti Kominfo Atau Apa Namanya Itu Soal Yang Lain Lagi Nanti Artinya Pemenuhan Pemenuhan Dari Sisi Apa Namanya Tadi Ketersediaan Internet Dan lain Sebagainya Betul Memang Setelah Kami Hadir Menyediakan Akses Telekomunikasi Di Daerah-daerah Yang Belum Mendapatkan Layanan Sebelumnya Ternyata Memang Dinamika Berikutnya Adalah Ketersediaan Gawainya Atau Gawainya Betul Apalagi Didorong Dengan Pandemi Yang Menuntut Bahwa Semua Hampir Seluruh Aktivitas Kita Memanfaatkan Online Nah Tentunya Tadi Di dunia Pendidikan Walaupun Sudah ada Sinyal Tapi Ternyata Gawainya Juga Belum Memadai Terbatas Ini Kami Saat ini Sedang Merencanakan Adanya Program Percepatan Transformasi Digital Yang Menyediakan Layanan Akses Dan Juga Kami Membuka Peluang Bagi Badan Usaha Untuk Melakukan Elaborasi Dengan Bakti Jadi Kalau Selama Ini Kita Membuka Kesempatan Elaborasi Dengan Penyelenggara Telekomunikasi Saja Untuk Menyediakan Akses Saat Ini Dan Kedepan Kami Membuka Peluang Berelaborasi Dengan Penyedia Gawai Jadi Apabila Apabila Ada Produsen Yang Berminat Untuk Melakukan Elaborasi Dengan Bakti Menyediakan Gawai Yang Tentunya Tergangkau Di sana Ini Bisa Jadi Bentuk Solusi Yang Bisa Kita Bersama Mas Indra Betul Artinya Memang Membuka Peluang Juga Bakti Kominfo Tidak Hanya Berhenti Dan Lepas Tangan Begitu Saja Artinya Bakti Kominfo Juga Akan Berusaha Untuk Membuka Peluang Lebih Jauh Lagi Untuk Apa Namanya Menyediakan PR-PR Lain Yang Muncul Setelah Kemudian Penyediaan Internet Sudah Dipenuhi Oleh Bakti Kominfo Nah Saya Ingin kembali Kembali Mbak Prima Bagaimana Peran Dari Pemerintahan Daerah Tadi kan Kita Bicara Peran Dari Bakti Kominfo Kemudian Kondisi Masyarakat Di sana Yang mulai Terbantu Dengan Ketersediaan Informasi Dan juga Akses Informasi Dan juga Internet Tentu saja Berkat Dari Bakti Kominfo Tadi Bagaimana Peran Pemerintahan Daerah Di sana Ikut Menunjang Hal ini Atau Adakah Catatan Catatan Khususus Sebenarnya Yang Tanda Kutip Masih Belum Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Setempat Oke Kalau Dari Pemerintah Sendiri Kemarin Kita Sempat Bertemu Dengan Kepala Dinas Dari Kominfo Di Sabang Di Kota Sabang Itu Kalau Mereka Membantu Dengan Pembangunan Taman Taman Digital Menurut Kami Bisa Digambarkan Taman Taman Digital Seperti Apa Sebenarnya Taman Digital Taman Seperti Taman Pada Umumnya Cuma Ada Internet Gratis Seperti Wifi Seperti Itu Mereka Menyebutkan Bahwa Sudah Memberi Akses Wifi Di Berbagai Ruang Ruang Publik Itu Itu Sendiri Kemudian Di Di Sisi Birokrasinya Sendiri Mereka Menyebutkan Anda Yang Namanya E-government Jadi Akses Untuk Kepemerintahnya Sudah Ada Akses E-government Jadi Menggunakan Layanan Jaringan Mungkin Seperti Apa Seperti Itu Yang Kemarin Disampaikan Jadi Pelayanan Publik Bagi Masyarakat Di Sabang Sekarang Jauh Dipermudah Dengan Adanya E-government E-government Itu E-government Itu Tidak Bisa Jalan Kalau Sebelumnya Tidak Menggunakan Akses Internet Terbatas Betul Betul Seperti Itu Kalau Untuk E-government Aku Tidak Tau Sudah Merata Di Semua Kedinasan Atau Belum Cuman Kemarin Untuk Di Kominfo Sendiri Sudah Digunakan Tapi Bagaimana Yang ditangkap Prima Ketika Berkunjung Ke pelosok Pelosok Sabang Misalnya Tadi kan Salah satunya Disebutkan Oleh Kilometer Nol Bagaimana Sebenarnya Awareness Masyarakat Tentang Keperluan Mereka Kebutuhan Mereka Terutama Masa Di pelosok Yang bukan Di tengah Kotanya Itu Akan Kebutuhan Akan Internet Apapun Bidangnya Misalnya Jadi Lucunya Itu Adalah Ketika Saya Itu Ke Daerah Di kawasan Kilometer Nol Itu Sendiri Karena TV Jaringan Parabola Itu Kan Gak Bisa Di sana Jadi Mereka Susah Untuk Mengakses Tayangan Televisi Justru Mereka Lebih Tau Tayangan Di Internet Seperti Netflix Mungkin Jadi Oh Yang Over The Top Ya Over The Top Ya Betul Jadi Lucunya Mereka Saya Bisa Nonton TV Saya Youtube Jadi Lucunya Itu Jadi Mereka Ibu Pernah Nonton Tayangan Metro TV Enggak Yang saya Tanyakan Apa Yang Tahu Enggak Pernah Nonton Itu Youtube Kan Tapi Metro TV Ada Youtube Nya Juga Jadi Gak Di Promohin Gitu Iya Seperti Itu Jadi Mereka Lebih Lebih Aware Dengan Apa Yang Ada Dibantu Dengan Jaringan Internet Itu Sendiri Google Atau Atau Akses Yang Bisa Diambil Dari Jaringan Internet Justru Kalau Untuk Tayangan TV Atau Radio Mereka Gak Mau Pak Odi Tadi Kan Pariwisata Kemudian Menyinggung Sedikit Soal Pendidikan Tapi Untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Kira-kira Pak Odi Itu Sempat Terpikir Gak Bakti Juga Akan Men-support Atau Paling Tidak Bekerja Sama Dengan Dengan Apa Namanya Stakeholder Tertentu Tentu Saja Dalam Konteks Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Wilayah Sabang Ya Jadi Memang Tidak Hanya Sektor Infrastruktur Telekomunikasi Yang Menjadi Perhatian Bakti Komivo Tapi Kami Sudah Memulai Sejak Beberapa Tahun Yang Lalu Pengembangan Sumber Daya Manusia Atau Community Development Mengingat Dengan Hadirnya Infrastruktur Telekomunikasi Ini Maka Digital Ecosystem Itu Bisa Dibentuk Atau Ditubuhkan Digital Ecosystem Betul Digital Ecosystem Jadi Beberapa Inisiatif Yang Sudah Kami Lakukan Adalah Menyediakan Pelatihan Untuk Pemanfaatan Aplikasi Aplikasi Online Jadi Misalnya Pemanfaatan Marketplace Untuk Mengangkat Produksi Lokal Tertentu Khususnya Di Daerah Sabang Kemudian Bagaimana Produksi Terhadap Lokal Produk tersebut Bisa Lebih Baik Lagi Dari Sisi Kemasan Misalnya Sehingga Lebih Menarik Pada Dipasarkan Secara Online Oh Sampai Masuk Ke sana Bakti Betul Mas Indra Jadi Kolaborasinya Dengan siapa Pak Odi Mohon maaf Kolaborasinya Dengan siapa Ya Jadi Ada Beberapa Teman-teman Startup Yang Kita Gandeng Tentunya Ini Ini Sebagai Sarana Fasilitas Kepada Teman-teman Startup Untuk Mendapatkan Testimoni Atau Apresiasi Dari Masyarakat Jadi Diharapkan Karena ini Digital Ecosystem Baik Itu Masyarakat Sabang Maupun Masyarakat Startup Ini bisa Mendapatkan Benefit Di Kedua Pihaknya Jadi Sekali lagi Nasindra Kami Di Bakti Komifu Berperan Sebagai Elaborator Mempertemukan Antarpihak Dan Stakeholders Untuk Bisa Tumbuh Bersama-sama Oke Ini Ketara Tanya Menarik Berperan Sebagai Elaborator Tidak Hanya Berhenti Pada Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi Informasi Ya Pak Odi Betul Oke Baik Nah Mungkin Bisa Saya Langsung Tanyakan Ini ke Prima Apa Yang dijelaskan Pak Odi Tadi Itu Tertangkap Enggak Dengan Apa Namanya Oleh Anda Ketika Mbak Prima Berada Di Sabang Ketika Dalam Bicara Kita Bicara Soal Konteks Meningkatkan Infrasi Apa Apa Namanya Ekonomi Kreatif Bekerja Elaborasi Juga Dengan Berbagai Pihak Startup Sejumlah Startup Untuk Membuat Masyarakat Di Sana Aware Meningkatkan Daya Tarik Dari Apa Yang Dijualnya Misalnya Secara Online Karena Harus Tampil Beda Tentu Saja Kalau Di Online Iya Betul Jadi Ini Relate Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Di Bidang Pertanian Jadi Kakao Itu Sendiri Kan Di Sabang Itu Baru Dimunculkan Maksudnya Baru Jadi Tanaman Unggulan Itu Di Tahun 90-an Jadi Dan Baru Baru Ini Muncul Sekolah Lapang Iklim Yang Digagas Oleh BMKG Untuk Melakukan Penyuluhan Kepada Petani Untuk Cara Perawatan Tanaman Kakao Nah Dengan Sistem Ini Jadinya Tanaman Kakao Sendiri Di Kota Sabang Sudah Lebih Baik Dibanding Yang Dulu Jadi Sudah Bisa Men-support Kebutuhan Kakao Di Kota Sabang Itu Sendiri Nah Inilah Yang Kemudian Dimanfaatkan Oleh Anak-anak Melenial Sabang Jadi Mereka Membuat Satu Usaha Itu Ada Pabriknya Juga Pabrik Pabrik Coklat Pertama Di Sabang Itu Yang Dinamakan Cokinol Coklat Kilometer Nol Apa Cokinol Cokinol Oke Kreatif Juga Berarti Ya Anak-anak Muda Sabang Ini Buat Pabrik Sendiri Mereka Mereka Bekerja Sama Dengan Ada Perkumpulan Gitu Perkumpulan Komunitas Anak Muda Gitu Yang Membuat Pabrik Coklat Itu Pengolahannya Dari Dari Sabang Dari Kakao Yang Di Sabang Itu Sendiri Gitu Jadi Diolah Menjadi Coklat Kemudian Coklat Ini Dijual Online Dan Menjadi Apa Target Coklat Ini Menjadi Salah Satu Oleh Oleh Khas Kota Sabang Ini Yang Sebelumnya Tidak Tidak Ada Sebelumnya Mereka Kesulitannya Petani Kakao Iya Betul Karena Dulu Di Sabang Itu Yang Kita Cengkeh Cuman Cengkeh Sudah Tidak Semasif Jadi Mereka Mengganti Jadi Pemerintah Ingin Kakao Aja Yang Akan Kita Unggulkan Nah Kemudian Dengan Adanya Sistem Yang Baru Ini Penyuluhan Penyuluhan Dari BMKG Dari Badan Klimatologi Apa Namanya Jadi Kakao Ini Sendiri Sudah Berkualitas Jadinya Ada Perubahan Dari Segi Kualitas Kakao Sehingga Dimanfaatkan oleh Anak-anak Muda Situ Koreksi Saya Jika Salah Mbak Prima Mungkin Gambarannya Dulu Adalah Mungkin Tetap Ada Petani Kakao Tetapi Jalur Birokrasi Untuk Menjualnya Cukup Panjang Misalnya Melalui Tengkulak A B C Kemudian Melalui Kooperasi Tertentu Dan Melalui Akhirnya Panjang Nah Sekarang Mungkin Bekerjasama Dengan Salah Satu Contohnya Startup Dengan Anak-anak Muda Tadi Langsung Disana Langsung Dijual Secara Online Jadi Tidak Melalui Berbagai Prosedur Yang Ribet Lagi Maka Menjadi Maju Begitu Kan Ceritanya Iya Mungkin Bisa Jadi Mereka Langsung Menjualkan Itu Ke Anak-anak Ini Seperti Itu Cuman Lemahnya Adalah Tidak Semua Petani Yang Melakukan Fermentasi Jadi Bentuk Penjualan Kakao Ini kan Biji Yang Difermentasi Jadi Banyak Petani Yang Tidak Menfermentasi Dengan Baik Langsung Menjual Saja Itu pun Harganya Jadi Turun Nah Kalau Ini Itu Beda Lagi Cuman Seperti Itu Oke Baik Pak Odi Mungkin Bisa Digambarkan Juga Setelah Melakukan Berbagai Tahapan Bukan Tahapan Berbagai Langkah Menyediakan Infrastrukturnya Yang Menjadi Utama Tentu Saja Kemudian Berelaborasi Dengan Berbagai Provider Kemudian Men Support Bukan Bela Berasi Kemudian Melaborasi Dengan Sejumlah Stakeholder Untuk Menunjang Bidang-Bidang Tertentu Seperti tadi Misalnya Parwisata Ekonomi Kreatif Sejumlah Startup Begitu Kan Ada Gak Gambaran Bakti Karena Kerja-kerja Yang Sudah Dilakukan Ini Target Dalam Artian Mungkin Mungkin Dalam Lima Tahun Akan Berubah Seperti Ini Dalam Sepuluh Tahun Akan Berubah Seperti Ini Ada Gambaran Itu Gak Dari Bakti Kominfo Pak Udi Ya Jadi Memang Pembangunan Infrastruktur Baik Di Wilayah 3T Maupun Non 3T Ini Menyasi Menjadi Perhatian Atau Fokus Utama Dari Pemerintah Nah Khusus Yang Daerah 3T Sampai Dengan Tahun 2024 Kami Menargetkan Seluruh Desa Sudah Memiliki Setidaknya Coverage Layanan Selular Broadband Ya Jadi Dalam Beberapa Tahun Kedepan Kami Mempersiapkan Satu Program Untuk Menuntaskan Ketersediaan Akses Telekomunikasi Di Setiap Desa Khususnya Di Desa 3T Nah Ini Adalah Satu Goal Yang Sudah Dicanakan Oleh Pak Menteri Sehingga Tujuan Dari Percepatan Transformasi Digital Yang Dengungan Oleh Pak Presiden Jokowi Ini Bisa Dibujudkan Paralel Dengan Penyediaan Infrastruktur Ini Kami Juga Mempersiapkan Tentunya Berelaborasi Tadi Yang Mas Indra Sampaikan Dengan Para Stakeholder Di Bidang Digital Ekosistem Jadi Kami Berharap Nantinya Infrastruktur Yang Hadir Dan Menyediakan Layanan Internet Broadband Itu Bisa Dimanfaatkan Secara Positif Tadi Mbak Prima Sudah Memberikan Contoh Konkret Bahwa Bagaimana Kehadiran Internet Di Sabang Itu Bisa Meningkatkan Nilai Jual Dari Lokal Produk Yang Dihasilkan Jadi Kalau Kakao Tadi Dipanen Dan Langsung Dijual Dengan Adanya Komunitas Coklat Lokal Sabang Ternyata Punya Nilai Jual Lebih Tinggi Kalau Dikamentasikan Dahulu Nah Ini Kami Berharap Aktivitas Yang Konkret Seperti Ini Bisa Lebih Luas Lagi Dilakukan Di Berbagai Hal Di Sabang Betul Karena Sebagaimana Kita Ketahui Dampak Dari Kehadiran Teknologi Atau Khusususnya Internet Broadband Ini Kan Ada Positifnya Ada Negatifnya Jadi Kami Positifnya Tadi Kita Sudah Banyak Bicarakan Kalau Negatifnya Dikawatir Kan Apa Kalau Sisi Negatif Yang Sering Kita Dengar Penyebaran Video Pornografi Radikalisme Ini Yang Menjadi Tantangan Tersendiri Mas Indra Jadi Kami Mengajak Para Stakeholder Ayo Kita Sama-sama LRI Sebenarnya Siapa yang Punya Gagasan Kita Bisa Lakukan Ini Bersama-sama Di Daerah 3T Yang Khususnya Kami Kelola Saat Ini Ini Sempat Muncul Apa Namanya Ada Ada Ya Saya Tau Apakah Ada Sempat Ada Resistensi Dari Sejumlah Kelompok Masyarakat Tidak Karena Memang Ada Dua Sisi Ketika Apa Namanya Pembangunan Infrastruktur Itu Dilakukan Di Sebuah Daerah Yang Khususnya Mungkin Di Pelosok Yang Bisa Disebut Tertinggal Terdepan Ataupun Terluar Begitu Ya Biasanya Ada Sisi Resistensi Sedikit Nanti Dibangun Seperti Ini Maka Semua Akses Bisa Masuk Termasuk Yang Negatif Negatif Tadi Itu Itu Juga Kadang-kadang Muncul Begitu Pak Odi Sempat Ada Nggak Itu Apa Namanya Sejumlah Resistensi Dari Masyarakat Iya Resistensi Semacam Itu Sering Kita Temui Mas Boleh Cerita-cerita Nggak Pak Odi Sering Kita Temui Iya Jadi Misalnya Pembangunan BTS Kami Memerlukan Support Dari Pemerintah Daerah Ataupun Melalui Masyarakat Adalah Berupa Lahan Untuk Mendirikan Tower Pada Saat Dilakukan Survei Dan Masyarakat Dilibatkan Dalam Melakukan Survei Dan Pembelian Lokasi Mereka Bertanya Apa yang Akan Dibangun Disini Kemudian Apa Dampaknya Nah Disitulah Mereka Ada Sebagian Masyarakat Yang Belum Bisa Menerima Bahwa Mereka Akan Mendapatkan Sinyal Sehingga Informasi Bisa Masuk Kedalam Besa Mereka Nah Disinilah Sebenarnya Peran Dari Pemerintah Daerah Ya Itu tadi Yang ingin saya Banyakan Sebenarnya Maupun Pemerintah Kabupaten Itu Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten Bahkan Sampai Pemerintah Desa Punya Peran Yang Sangat Besar Bagaimana Menyelesaikan Atau Melakukan Sosialisasi Terhadap Beberapa Isu-isu Sosial Nah Alhamdulillah Dengan Pendekatan Bottom Up Kemudian Komunikasi Yang Intens Isu ini Bisa Dilampaui Dengan Baik Sehingga Layanan Bisa Hadir Di Desa Tersebut Dan Fasilitas Fasilitas Yang Disediakan Melalui Program Tolangit Ini Juga Terhindar Vandalism Karena Masyarakat Merasakan Ini Adalah Manfaat Yang Bisa Didapatkan Oleh Mereka Mas Jadi Isu ini Isu yang Sangat Umum Buat kami Dan Mudah-mudahan Dengan Kerja Barang Barang-barang Kerja Di Pemerintah Daerah Program Ini Bisa Sukses Dan Memiliki Dampak Yang Positif Untuk Masyarakat Sekali lagi Itu Menjadi Garis bawah Salah Satunya Peran Pemerintah Daerah Entah Itu Pemerintah Provinsi Maupun Pemerintah Kampatin Atau Pemerintah Kota Begitu Ya Diharapkan Bisa Berperan Besar Disitu Betul Bahkan Ke Pemerintah Desa Mas Ke Pemerintah Desa Bahkan Seringat Desa Karena Memang Kekhawatiran Tentang Akses Informasi Yang Mudah Untuk Masuk Ke Sebuah Wilayah Itu Kadang Kadang Mereka Yang Selama Ini Mungkin Tertutup Begitu Ya Dengan Akses Informasi Itu Merasa Lebih Nyaman Daripada Informasi Informasi Yang Jumlahnya Membanjiri Ada Yang Positif Bahkan Ada Juga Yang Negatif Lebih Baik Tertutup Saja Itu Pengertian Pengertian Itu Yang Harus Dirubah Ya Pak Udi Iya Betul Betul Sekali Mas Sejauh Ini Mungkin Sebagai Kesimpulan Catatan Yang Harus Menjadi Perbaikan Kedepan Tentu Saja Tidak Berhenti Di Satu Langkah Saja Pasti Tadi Saya Tanyakan Tadi Ada Soal Target Berapa Tahun Akan Terlihat Perubahan Dan Sebagainya Catatan Apa Yang Memang Menjadi Penting Bagi Bakti Agar Apa Yang Dilakukan Sekarang Menjadi Jauh Lebih Baik Kedepannya Begitu Pak Odi Silahkan Jadi Kami Sangat Menyadari Bahwa Dalam Mencapai Target Yang Tadi Sudah Kita Bahas Kami Di Bakti Komifu Tidak Bisa Bekerja Sendirian Keterlibatan Secara Aktif Para Stakeholder Yang Baik Itu Di Pusat Maupun Di Pemerintah Daerah Bahkan Di Pemerintahan Desa Termasuk Masyarakat Ini Sangat Kami Butuhkan Terkhusus Yang Berada Di Wilayah Wilayah Yang Menjadi Target Pembangunan Kami Berikutnya Kemudian Bagi Penyelenggara Telekomunikasi Kami Juga Berharap Adanya Peran Serta Optimasi Terhadap Infrastruktur Yang Akan Disediakan Jadi Kalau Tolangit Ini Adalah Trigger Pemicu Untuk Menghadirkan Layanan Komersial Yang Lebih Sustainable Jadi Kami Berharap Kesempatan Ini Tidak Boleh Disiasiakan Oleh Kita Semua Sehingga Keberlangsungan Layanan Telekomunikasi Di Daerah 3T Khususnya Ini Bisa Menjadi Layanan Yang Jangka Panjang Dan Juga Mendapatkan Manfaat Bagi Masyarakat Khusus Di Daerah 3T Jadi Kami Sangat Membutuhkan Kerjasama Secara Aktif Para Pihak Dan Kata kuncinya Adalah Elaborasi Tadi Mas Indra Oke Baik Semoga Lancar Untuk Di Sejumlah Daerah 3T Yang Lain Dan Berhasil Memang Merubah Segala Hal Yang Apa Namanya Terjadi Selama Ini Kekurangan Akses Informasi Dan Komunikasi Di Daerah 3T Tadi Menjadi Berubah Dan Terbantu Menjapatkan Nilai Jual Yang Lebih Tinggi Atau Nilai Yang Lebih Baik Dengan Hadirnya Bakti Kominfo Di Wilayah 3T Terima Kasih Pak Odi Atas Waktunya Di Newsmaker Medcom Mbak Prima Juga Tadi Membagikan Sejumlah Cerita Yang Menarik Kondisi Real Yang Ada Di Masyarakat Sabang Setelah Hadirnya Bakti Kominfo Di Wilayah Mereka Terima Kasih Sekali Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Dan itulah Diskusi Newsmaker Medcom Kali ini Terima kasih Terus Bersama kami Di Medcom Sampai jumpa Terima